Selamat datang rekan-rekan pada materi financial management. Pada sesi ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana peran rasio keuangan, mengetahui kondisi keuangan dari sebuah perusahaan atau bisnis. Analisis dengan menggunakan rasio keuangan dapat dilakukan dengan cross-sectional analysis dan time-series analysis. Cross-sectional analysis adalah perbandingan rasio keuangan perusahaan yang berbeda pada titik waktu yang sama dengan membandingkan rasio perusahaan dengan perusahaan lain dalam industrinya atau rata-rata industri. Time-series analysis adalah evaluasi kinerja keuangan perusahaan dari waktu ke waktu menggunakan analisis rasio keuangan. Terlihat pada gambar, terdapat dua perbandingan antara angka perusahaan dengan angka industri dalam rentang waktu beberapa tahun dari tahun 2009 sampai 2012 untuk average collection period perusahaan tersebut. Kita biasanya menggabungkan kedua analisis tersebut menjadi satu kesatuan laporan. Kita melakukan financial ratio analysis untuk average collection period. Contoh analisis laporan keuangan dengan financial ratio sederhana dapat dilihat pada studi kasus berikut ini. Kristal cantik merupakan toko online yang menjual gelang kristal yang bermutu tinggi dan pelayanan yang cepat. Berjalan selama satu tahun mempunyai meraca seperti ini. Aset, ada kas dan bank sebesar Rp1.500.000, piutang sebesar Rp2.000.000, persediaan Rp1.000.000, biaya dibayar dibuka Rp500.000, mesin dan peralatan Rp2.000.000, total aset Rp7.000.000. Keuangan jiban dan modal, hutang dagang Rp1.000.000, hutang bank jangka panjang Rp1.000.000, ekuitas Rp5.000.000, total keuangan jiban dan ekuitas Rp7.000.000. Bagaimana perhitungan finansial rasionya? Current ratio, current asset dibagi dengan current liabilities, Rp5.000.000, dibagi Rp1.000.000, sebesar 5 kali. Quick ratio, current asset dikurangi persediaan dibagi current liabilities, Rp5.000.000, dikurangi Rp1.000.000, dibagi Rp1.000.000, yaitu 4 kali. Cash ratio, cash dan bank dibagi current liabilities, Rp1.500.000, dibagi Rp1.000.000, 1.500.000, 1.500.000, dan to asset ratio, total liabilities dibagi total aset, Rp2.000.000, dibagi Rp7.000.000, sebesar 0,28.000, dan to equity ratio, total liabilities dibagi total ekuitas, Rp2.000.000, dibagi Rp5.000.000, sebesar 0,4.000. Berdasarkan perhitungan rasio, diketahui bahwa kristal cantik mempunyai likuiditas yang baik dalam satu tahun pertama. Usaha kristal cantik dijalankan melalui ekuitas dengan kemampuan asetnya, maka dapat kita ketahui bahwa kristal cantik mampu untuk mengatasi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya. Analisis ini dapat ditambah berbandingan berapa tahun, sehingga mendapatkan informasi growth untuk menginformasi dan keputusan bisnis yang lebih akurat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan rasio keuangan sebagai berikut. Hasil perhitungan rasio keuangan yang mengungkapkan perbedaan yang besar dari rata-rata industri atau periode sebelumnya menunjukkan kemungkinan adanya masalah. Menghitung dengan hanya satu rasio saja tidak bisa memberikan informasi yang cukup untuk menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan. Rasio yang dibandingkan harus dihitung dengan menggunakan laporan keuangan bertanggal pada ketika waktu yang sama sepanjang tahun. Disarankan untuk menggunakan laporan keuangan yang telah diaudit sehingga telah terbebas dari salah saji yang material. Laporan keuangan yang digunakan dalam perhitungan rasio keuangan disusun dengan cara yang sama dapat dibandingkan. Sekian materi tentang finansial rasio. Untuk pembahasan materi berikutnya dapat disaksikan pada video selanjutnya.